Partai Golkar resmi mendukung Bobi Nasution untuk maju dalam pemilihan Gubernur Sumatera Utara 2024. Dukungan resmi Partai Golkar disampaikan dalam kunjungan Bobi Nasution ke kediaman Ketua Umum Partai Golkar, Air Langga Hartarto di Jalan Widya Chandra, Jakarta Selatan. Air Langga juga mengungkap Bobi Nasution sudah mendapat dukungan dari 4 parpol, yaitu Partai Gerindra, PAN, Demokrat, serta Golkar. Hasil survei internal Partai Golkar bahkan menunjukkan Bobi Nasution dalam posisi unggul di kontestasi Pilkada Sumut. Selanjutnya Air Langga Hartarto berharap Bobi Nasution akan menunjuk sesama tokoh muda sebagai calon wakil gubernur. Sore ini saya menerima kunjungan dari Pak Bobi, wali kota Medan, yang pada kesempatan ini sudah dibahas bahwa Pak Bobi akan maju menjadi Gubernur Sumatera Utara dan telah mendapatkan dukungan dari beberapa partai, termasuk dari Partai Golkar. Untuk itu saya minta Pak Doli untuk menyerahkan surat dukungan Partai Golkar. Dukungan ini nanti terus masih satu nama, Pak calon gubernur, nanti akan dilengkapi menjadi pasangan, tentu dengan pasangan yang dipilih oleh Pak Bobi. Dan Pak Bobi ini sudah didukung oleh lima partai ya, Pak Bobi. Jadi termasuk dari Kim, yaitu Gerindra, Pan, Demokrat, dan Golkar. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Partai Golkar atas support dan dukungan dalam beberapa waktu yang lalu. Kami juga selalu meminta support, minta dukungan oleh Partai Golkar untuk bisa saya maju ke Gubernur Sumatera Utara. Dan Alhamdulillah sore ini tadi diberikan surat tugas oleh Bapak Ketum yang tadi disampaikan akan diberikan surat rekomendasi apabila sudah ada nama calon wakil gubernurnya. Terima kasih telah menonton!